belum pas untuk jalan pulang silakan kalau ada yang bapak-bapak ingin menanyakan bagaimana caranya bagaimana caranya ya itu ya sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran terima kasih terima kasih Alhamdulillah kita sudah menindah acara puncak hari ini yaitu acara berusia atau selama wami yang akan disampaikan oleh Prof. Gaya Haji Dr. Andes Ludi Mutakey MPD kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ketirin, saya sulit sudah membicarakan tentang al-Islam umur. Di usia saya, saya sudah faham betul bahwa ternyata saya terlambat belajar Islam. Saya terlambat untuk belajar memenang Allah, padahal orang tua saya mengajarkan saya mengenal Allah dari sejak kecil. Sekolahkan, pesan, keren, dan seterusnya. Tapi tetap ada perasaan telah. Kalau saya masih punya waktu lagi, hidup ini tinggal satu tahun, saya pikir tidak cukup. Meskipun saya kerja keras untuk mengenali Allah, sampai saya pulang dalam keadaan kenal kepada Allah. Tidak cukup waktu. Sangat sebentar sekali. Yang jelas, untuk membangun ukhwah saja, saya belum berhasil. Ukhwah itu efek daripada silaturahim. Dan silaturahim adalah efek daripada ibadah. Ibadah harus menghasilkan manfaat. Jangan disebut ibadah kalau belum bermanfaat. Kita beri pembahasan untuk menghasilkan salat. Selatkan untuk orang-orang yang berkata. Salat, kita berkata salat. Di dalam salat, minta selamat. Hari kerabuan, ikilah kami. Ibu-ibu seolah rumah berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami rumah tangga sakitlah, ya Allah, datang suaminya, kunci mobil mana, mau lagi ngedo'a, itu dilemari, pergi suaminya, ibunya narusin berdoa, sakitlah, ya Allah, kira-kira itu dikabul di Gapok, selaka untuk orang yang sholat, yang berdoa, yang lalai dari sholatnya, lalai dari doa, kita ingin dapat riski, tapi kita tidak ibadah, karena tugas kita itu ibadah lho, Pak, kita tidak bertugas mencari ibuan, enggak, enggak ada dilakukan perintah mencari harta, enggak ada, yang ada beribadah, setiap orang beribadah akan Allah berikan fasilitasnya, gara-gara semua orang cari uang, jadi Indonesia lebih begini, gara-gara semua cari uang, coba kalau semua ibadah, semua akan kaya, semua akan diberi oleh Allah, pasti, karena tugas kita, tidak sekali kalau menciptakan jinn dan manusia, kecuali itu ibadah, ibadah saja kepada Allah, karena itu ibadah kita harus memberikan manfaat, jadi jangan sampai kita sholat tapi tidak bermanfaat buat orang lain, Bapak sholat tapi seisi rumah tidak menikmati sholat Bapak, Ibu sholat tapi seisi rumah tidak menikmati sholat Ibu, kita sholat tapi seisi ruang kerja kita di sini tidak menikmati sholat kita, sholat kita harus memberi manfaat, jadi jangan sampai Masya Allah saya sendiri masih takut, apakah ibadah saya selama ini sudah memberikan warna kepada diri saya, kemudian saya bermanfaat buat orang lain yang masih takut, karena khairunas dan paumrinas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang dirubah oleh ibadahnya, dibentuk oleh ibadahnya, Islam tidak menghargai perasaan manusia, tapi Islam memanage perasaan manusia, jangan-jangan ikut perasaan model tadi ngawayu, nyandu, menurut perasaan nggak asik, nggak enak, nyakitin, tapi mari kita ikut manajemen Allah, biar hati kita dimanage oleh al-Islam, bukan oleh hawa nafsu kita, sampai Rasulullah sendiri ketika mengeluarkan aturan-aturan, hukum-hukum, Tidak sekali-kali Allah biarkan Rasulullah berbicara, berpikir, menyampaikan fakwa, kecuali ada wahyu yang menuntunnya. Jadi bukan dengan hawa nafsu, betul-betul tidak pakai perasaan Islam. Teman saya yang bukan Islam bertanya tentang poligami, Islam sadisnya tidak punya perasaan, ya yang lebih sabis tadi kalian, karena agama kalian tidak memimpin perasaan kalian. Malah agama dipimpin oleh perasaan tidak, Islam memimpin perasaan kita. Jadi ibadah harus menghasilkan silat ur-rahim, ibadah harus menghasilkan silat ur-rahim. Kalau tidak menghasilkan silat ur-rahim jangan ngaku baik ibadah, jangan. Sudah sholat belum, tapi sombong tetap. Sholat itu orang mengucapkan Allah lah apa, kan? Karena sudah sholat sudah merendah, memang sombong lagi. Sudah sholat belum, tapi malas dari mizki. Padahal dalam sholat ada kalimat, beri kami mizki, cari mizki. Sudah sholat belum, tapi masih jaya ke orang lain. Dalam sholat ada kalimat, Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Sudah ada ikrah pada diri kita untuk menyelamatkan orang lain. Orang yang sholat, berbentuk perilakunya. Hasilnya silat terakhir. Hasilnya ukwak. Ukwak itu ada tiga level. Mudah-mudahan kita berada di level tertinggi. Level tertinggi apa? Membantu meskipun kita sulit. Saya punya sesampir nas beras, tapi saya lapar. Tetangga saya beri lapar, saya berikan beras itu. Saya bisa mahat satu jam lagi, tetangga saya mungkin sudah tidak bisa mahat. Itu walaukah nafi di bahwa sosok. Meskipun dalam keadaan sulit kita bantu. Itu ukwak level satu. Tertinggi. Sanggup. Berat. Berat. Ada level dua. Jadi kuat ini. Level dua merasakan perasaan orang lain berempati. Orang lain sedih, kita ikut. Nah rocong, kesedihannya supaya jangan terlalu sedih. Berempati. Orang lain gembira, kita ikut gembira karena kegembiraan orang lain. Tidak ini. Ada orang lain sukses, kalinya bagus, kita cemburu. Ada kepala kantor tiba-tiba datang, anak muda sekali. Tiba-tiba yang senior-senior di sini merasa. Nah itu tidak berempati. Jadi ada level dua. Selalu gembira melihat orang lain gembira dan turut merasakan kesedihan atas kesedihan orang lain. Ada level paling rendah ini. Level paling rendah itu belum tentu kita bisa melakukan. Insya Allah akan kita berjuangkan. Siapa yang kekuah level paling rendah itu? Mereka yang berjuang membersihkan hatinya. Sudah tidak ada iri, dengki, jair. Sudah tidak lagi memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi. Ada kan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi? Banyaknya. Tidak memanfaatkan. Tidak buruk kepada orang lain. Dan tidak mengeberakibat atau memberikan efek buruk kepada orang lain. Itu level paling rendah dan kuat. Di mana kita hanya bertugas bersihkan hati kita. Jangan ada orang kehilangan manfaat dan kebaikan hati kita. Itu juga masih susah. Ya weh, ada orang lain dapat istri kedua, cantik, langsung diberi. Ada orang lain nikah sampai empat dan empat-empatnya. Aneh, aneh. Dan buruk saja hati. Padahal kan orang punya istri tak bersyukurnya. Ada tiga wanita yang tidak akan mengganggu laki-laki lain gara-gara diperistiwa. Coba kalau dia istrinya satu, ada tiga wanita ini memberikan mungkin menggangguan laki-laki lain. Dan bilang tidak. Seperti itu. Jadi tidak ada irik lagi dalam hati kita lagi. Jadi itu saja. Insya Allah. Akan terbangun setelah apa? Setelah kita beribadah. Untuk ibadah ini. Masya Allah. Kita berjuang terus. Akhirnya. Bahkan saya. Karena kalau ibu bapak yang bukan sandri. Mungkin dosa mudah diampuni oleh Allah. Kalau saya mungkin agak susah diampuni dosanya. Karena tahu. Ya lihat. Karena saya tahu tentang Alislam maka ada resiko. Yang duluan pingsan nanti kelompok kami. Orang yang menyebarkan Alislam. Kemudian yang salah. Oh kami duluan benar hukum. Itu yang berada. Karena hukum itu. Ya ada sih penyesalan. Tapi ya sudah. Saya sudah berada di ruangan ini kok. Artinya sudah berada di ruangan profesi. Nah. Kemudian mari kita siapkan. Setelah uang kita bagus. Kita coba bangun. Saya mengajak mari kita siapkan pulang. Karena yang banyak yang meninggal. Yang tua yang mudah. Yang tua. Enggak. Yang tua tinggal sedikit. Karena teman-temannya udah pada meninggal waktu muda kan itu. Iya gak? Jadi yang banyak meninggal yang sehat. Yang sakit. Yang saya harap. Seakceh. Sepalu. Iyalah. Sebantu. Sepangandaran. Sekapal. Sekeret. Kalau yang sakit satu-satu. Kemarin pasti banyak yang meninggal. Iya. Mungkin apa? Antri di Cikadut. Antri di Cikadut. Antri di Cikadut. Ya iyalah. Pasti antri di Cikadut. Lobangnya satu. Coba kalau si Narada juga pintu masuknya satu. Saya pikir. Antri siapa? Ini Cikadut. Ini Cikadut. Ternurut-ternurut bikin. Lobangnya satu. Pintu masuknya satu. Coba kalau memang gak kan. Antri. Tapi saya bersyukur. Ada Covid. Awal Juli. Banyak kan yang meninggal. Alasannya Covid kan. Jadi tenang. Kenapa meninggal? Covid. Kenapa meninggal? Covid. Jelas ya. Ada alasannya. Coba kalau tidak ada alasan. Mara-mara. Tidak. 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 Stres. Itu saya yakin. Jauh di stres daripada Covid. Jadi bersyukur kata maharikat. Padahal ya Allah. Bulan Juli. Juli nih. Ada yang banyak meninggal. Sampai Agustus. Ya udah. Pakai Covid aja. Pakai Covid aja. Pakai Covid aja. Pakai Covid aja merarar katakan. Udah. Enteng. Kebenak kita nya enteng. Allah menjaga logika kita. Nah itu. Jadi kata gini. Siapkan ke pulangan kita. Bukan kita yang sudah merasa berusia. Kan ulang mungkin yang muda dulu. Kalimau mending. Bukan. Kalimau mending. Alas yang itu tuh. Yang mending meninggal sekarang. Mending terakhir nanti. Terakhir ya. Kalau terakhir nanti dia mending doain. Kalau sekarang pada mending doain semua. Bagaimana? Kalau saya pengen luar, saya tidak sanggup untuk menjadi kuah, saya tidak sanggup untuk menjadi rentah, saya tidak sanggup untuk duduk sendiri dengan uang berwikmat. Pengen loket, nunggu orang yang datang untuk juru, terus ada yang datang, kira-kira makan loket, makan uang. Gak bisa apa-apa, mudah. Panjang umur, tegiri, nikmat, sudah lama ribu, memilih awet cantik, memilih awet buda. Memilih awet cantik, memilih awet buda. Dan dengan dua-duanya saja, awet cantik sepakat, awet cantik menjelas 60 tahun gelis kene, 7 tahun masih nampak cantiknya. Dan itu, daripada awet buda, di mulut, kemudian 90, wajah 30-an, dia udah, pas nyeberan juga di tawarin sama anak buda, eh, ada lunas? Nah, luas masih, kemudian, luas mah, luas mah, luas, awet cantik, jauh lebih baik daripada awet buda. Tapi tetap dua-duanya, kita pengen awet, itu dua-duanya nafsu. Yang jelas, insya Allah, ibadah kita akan mencantikan kita. Kalau kita sudah tidak lagi cantik, lakukan secara fisik, mudah-mudahan, akhlab kita semakin indah. Ada kakek-kakek makin dikong, makin dikong, makin dikong sebelumnya, banyak. Banyak. Sampai cucunya, Eh, rumah sakil, wah, malas. Obayok Allah, boba, malas. Dan saya pengen jadi kakek yang dirindukan. Oh, luar biasa. Saya sudah punya cucu, dan cucu itu ternyata menguatkan, sering bawa anak-anak ke rumah nenek kakeknya. Terus, karena cucu menguatkan nenek kakek. Saya pulang rumah, sampai ketemu cucu saya, langsung kuat. Saya gelong, cucu saya bawa kerumah, oh, kuat, opat anak-anak digari. Luar biasa, luar biasa. Dulu saya dipanggil, awal-awal, saya dipanggil oleh cucu saya, Atang. Atang, namanya kekek. Tapi tetangga selalu nyebut, Abah, Abah, ini gagal. Ini gagal program. Abah, saya datang, Abah, gak capuh. Belajar, belajar, belajar. Bikin, mereka semua datang, masuk rumah, seger, saya. Udah capek padaku. Udah capek. Sampai di rumah, ketemu neneknya. Beles. Beles. Jadi, cucu, ubat-ubat, ini, ubat-ubat. Bikin usaha ya semua. Nah, jadi, siapkan ke pulangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingin, murid kita, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Sebetulnya, kita take in, insyaAllah, ahli surga. InsyaAllah. Kenapa? Cukup pun anak yang sore. Kemudian, orang-orang surga, anak yang sore yang mendoakan kita. Doanya pendek saja, robbukfirulihwadidaya. Kan gitu. Ketika doa anak ini di hijabah, kira-kira, Allah mengampuni kita, gak orang-orang doanya? Ya ampuni. Terus yang diampuni, terus yang mana? Semua. Soal muslim ya. Terus yang gak masuk. Kalau didoakan sama anak, kita pernah, akor raci, ditukun, gak masuk. Soal muslim. Yang tidak muslim, jangan berbukurah. Tenang, Pak. Soalnya siap-siapnya bawa. Tenang, anak mendoakan. Pengarilah. Terus yang di mana? Meninggal sepuluh ini, dijamin masuk surga, atau meninggal 10 tahun lagi, dijamin masuk surga? 10 tahun. Saat ini hari ini, kami juga sepuluh tahun. Jangan, sepuluh tahun di dunia yang tanah dan penuh dengan pelikian. Benar? Bahwa hayatul dunia, ilham, hati, gurur, tidak ada kebahagiaan dunia ini sepatu kebahagiaan yang menilai. Bilih handphone, uranah unik, bilih handphone, 15 juta. Wah, bahagia. Wah, kita kasihin, kita pukang handphone, dan kita pakai, itu kepresen, jatuh, pecah. 15 juta aja jadi apa? Sampang. Yang kita cari, yang kumpulan sampang. Pakai serangan kesehatan, dari Bapak dulu, ma'am, ilham. Beliau menasihat saya, kalau kamu keluar rumah, kamu cari makan, kamu pulang, kamu bawa pakoran. Kalau keluar rumah, kamu cari uang, kamu pulang, rumahnya bawa sampah. Keluar dari rumah, kamu cari rindu lokok, maka kamu akan pulang, kamu bawa berkah. saya ingat sekali, saya ingat sekali, saya ingat sekali, saya ingat kalau saya pamit dengan anak-anak. Dulu, mereka masuk pada kecil. Bapak pergi ya, Bapak beramal sore. Dan anak-anak lundur, karena saya perginya beramal sore, pulang air, mungkin sore. Ada orang-orang yang keluar rumah, Bapak pergi ya, Bapak cari uang menung. Itu pulang, nggak sebuah war. Akhirnya hasilnya, anak patria ini, padahal hidup, bukan untuk cari uang. Hidup itu beramal sore, ada pun kita. Dapat uang ini, bolus saja. Bolus saja. Jadi, bisa dicobakan kepada anak-anak saya, kamu nggak usah cari kerja, nggak usah, nggak usah, nggak usah, cinggirkan dan bermanfaat. Jadilah orang paling bermanfaat. Semakin luas tempat kamu, penghasilan kamu dari Allah, fasilitas kamu dari Allah, makin besar. Jadilah orang paling bermanfaat. Bapak ingin dikejar oleh dunia, dikejar oleh dunia, kalau mau dikejar dunia, simpan dunia di belakang. Dikejar dengan diri bawah, dunia berlutur, gengau dan suruh. Mending kita dikejar dunia, nggak sampai, atau kita dikejar oleh dunia, dikejar. Simpan dunia di belakang, kita memenuhi Allah saja. Kita tidak kiri ayat dunia. Saya ngobrol sama teman-teman, saya angkat sama. Yang usianya relatif, kami sama. Obrolan ini saya bilang, apa-apa ini? Sekian, aduh, jadi kita tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Jalan. Teman saya dengan Yuyi, dia mengatakan bahasa pada saat, itu di rumah teman yang baru meninggal, kita ngomong-mongong. wah, kita harus pilih. Ah, aduh, kanas, saya susah mengindonesiakan. Kanas, bukut dari dunia, akhirnya ditilalkan. Teman saya ini yang meninggal ini, sudah bukut dari dunia, dan didapatkan dunia semua. Mobil bayaknya, rumah mewahnya, perlengkapan lengkapnya, semua ditilalkan. saya mencari-mongong. Bisa menang-nang-mongong. Tiba-tiba, kalian tinggal ini, bagian istri saya tinggal itu, buang banyak tinggal itu, mobil bayak tinggal itu. apa? Pak Ustaz kan begitu juga, itu tetap saja dunia, enggak lah. Saya disuruh nikahku sama istri saya. kenapa istri saya jual nikah? Karena istri saya salah paham itu, benar-benar heran. Banyak, barangku Umi Pak suka di heran, tidak perlu banyak pertanyaan. Salah ini, tolong minta lagi, saya siapkan, dia siapkan, tembakan istri yang cantik sekali. Enggak, kenapa Umi Pak itu? Banyaklah pertanyaan, yang di dunia itu sebentar Pak, sakit hati sebentar kali, sampai umur 70-80 tahun, sekali itu Pak, disana abadikan. itu bayangkannya dramatis sekali. Tenang, Umi, Umi mau berbasi-basi sesuai, enggak lah. Pertanyaannya berat. Bayangkannya kalau istri lokas aku, pertanyaannya, suami gimana ini? Oh, merahin kan banyak ya. Di, 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 dan sekarang. Dan kalau suami istri, Pak, pertanyaan kan ya, suami gimana? Tahu, saya harus menelisah saja, tuh, kalau komis itu, 21-21, tuh, 2 minggu, gitu. Jadi, ini kok, ini kok lois saja lois. Untuk di akhirat, nanti enaknya, punya istri, matahal satu. So, mi ya? Entah lah. Dan lois juga, saya tidak mau, karena pertanyaan itu, saya kan sangat banyak. Anggau ini, Umi enak pertanyaan, hentai, bapak, produk ditanya tentang matisi, gimana itu istrinya? Kan berat. Nanding satu, jelasnya. Jadi, istri, ada apa kan? UTS, sama malah, ada apa kan? Istri-istri, satu, sabar, 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 kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kata, habis sama istri, sudah, sudah tanpa hisan, langsung, ya kan, terus patah, sudah, nanti ketemu sama istri saya. Umi, belum tuh surga, belum, ngapain, ini LPC, Oke, bener-bener. Kita menikmati sumber tanpa hisan. Peluang laki-laki untuk mendapatkan sumber yang sangat besar sekali. Kenapa sangat besar? Karena kita cari nafkah, menurutkan ke istri-istri, kalau istri datang cari nafkah, oga hasilin. Jadi, peluangnya sangat besar. Juga, kesempatan kita belanja seperti itu. Masuk ke mall, yang dekat di sini lah. Bapak, sekarang ke asal, masuk ke sini. Perlengkapan laki-laki lebih banyak, mana dengan perlengkapan perempuan yang jual? Perempuan. Sini perempuan, kesini perempuan. Kan laki-laki dari tempat belajar. Belum kok jangan terhasil kan? Jadi wajar dikasih muda. Wajar. Malah setelah ngantar istri-istri, belajar menganggap bahwa banyak kas, kebanyakan pembelanjaan, langsung suaminya juga istri. Itu sudah ampunan dari Allah. Luar biasa. Wajar dari laki-laki, masuk sudah. Wajar kalau perempuan susah, masuk sudah. Baca karena musik. Ibu musik tidak, serius musik mempertuhankan yang lain tidak? Ada ibu-ibu mempertuhankan selain Allah? Kira-laki halawannya tidak, Allah? Enggak. Kata Allah kepada suaminya, Bapak, tahu ini? Dua, tiga, empat. Apa kata Bapak? Kamu, harus tahu? Kira-kira jawabannya apa? Siap. Kata itu? Kata isteri apa? Bapak, kau. Kauin, cukup, Pak? Siap, kata ibu. Kauin. Kauin. Tidak. Kauin. Tidak kauin. Tidak kauin. Siap, kata orang. Kauin. Tidak ada tempat pulang yang baik tahu bagian kalau orang tahu. Sekarang sekali, saya suka bagi bapak-bapak ini karena saya juga tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya takut bertanggung jawabannya berat. Dan Ibu juga harus paham, saya tidak mau selalu saya istrinya hanya saya saja. Karena tanggung jawabannya berat untuk saya. Jadi saya harus selalu selalu selalu. Kalau Ibu suka, saya harus selalu selalu selalu. Tidak mau jawabannya, tidak mau. Ini menyebabkan saya suami yang baik, sepakat. Sepakat, sepakat. Sepakat, saya sudah anggap sepakat. Mari kita siapkan pulang kita dari bapak Allah Rp. rabbu'i Zati sebaik-baiknya. Kenapa apa yang harus kita siapkan? Sebenarnya kita coba terus membangun ukhwah yang tadi pada diri kita. Bangun terus ukhwah. Pertama, biasakan takihkan keikhlasan pada diri kita Sampai betul-betul Allah S.W.T Hanya Allah tempat kita meminta Hanya Allah tempat kita bersandar Allah saja tempat kita bergantung Ibu ingin bahagia bukan dari suami Bapak ingin bahagia bukan dari istri Minta kepada Allah saja Bekerja di sini bukan untuk Kalim Bekerja di sini bukan untuk Kalimak Bekerja di sini untuk Allah Karena kita akan pulang kepada Allah Aku akan pulang, itu ikhlas Baru memutusnya ikhlasan Sampai kapan? Sampai suatu saat Ijra'il datang Kita ikhlas menerima kehadirannya Pas Ijra'il datang, kita ikhlas menerima kehadirannya Hei-hei, mana? Terus itu ya, oh ya Mana ya, duduk, enggak Mau katul dulu, enggak, enggak Saya sudah sibuk, saya cabut jawab Tuduk ya, cabut jawab kita Oh ya, silakan-silakan Saya ikhlas, karena saya ingin bertemu dengan Allah Orang yang sudah terbiasa ikhlas Perlahan akan berbangun dalam jiwanya Kerinduan kepada Allah Rasakan Bapak, itu suara Bapak sama seseorang Suara Bapak, jangan ditanya lagi Bapak, itu dipakai namanya terbunuh Bapak pernah ngasih, bukan dari istri, nafkah Sudah, jangan ditanya lagi, bukan dari istri Jangan ditanya, atas Semangat giwa, mas Abis, bar langsung, alhamdulillah, saya Sangat sepat, kamu nyimpen buang Bapak, buang dari Bapak, istri No, no, karena belajar hukumnya wajib dalam Islam Wajib Islam menghancurkan sekali saja Anfikumimah, rosak, nafkahkanlah, belanjakanlah semua risk yang sudah memberikan padamu Ada hukum banyak, mas Tapi ulang, rosak juga Jadi, ikhlas Bapak menggesarkan anak, terjata anak Bapak tidak sore, tidak usah mengeluruh Itu hadiah untuk saya Bisa tidak usah, karena saya kacau busan, bukan di sore Sama sekali, tidak ada di sore ini, gimana? Cara mendidih itu tidak usah, cara mendidih Bu, Ibu pantas tidak dapat hadiah dari Allah anak yang sore Kalau belum, jangan diri punya anak yang sore Seperti, pantaskan dulu diri kita untuk pantas menerima harga indah ke jauh Anak yang sore Kalau belum pantas, jangan indah macam-macam Yang ada kepada anak kita, kita kasih segitu kepada dengan contoh ses Contoh soal bagi kita Contoh salur bagi kita Contoh berbuat baik bagi kita Jadi, pastikan kita bangun kelasan Yang kedua Setelah kita bangun kelasan supaya kita meninggal dalam keadaan baik Apa yang harus kita lakukan? Mencari ilmu setiap hari Khususnya ilmu al-islam Sudahlah ilmu, Bapak sudah tahu semua Kenapa ilmu islam? Kita pulang ke mana? Ke Allah kan? Masa kita tidak kenal tentang Allah Kalau kita lalu kan? Kalau saya COVID-19 ke Bali Sebelum ke Bali, saya akan pelajari dulu tentang Bali Sampai saya tidak hari-hari di sana Kita tahu sudah di sini Sama, tapi jangan nanti Kita akan pulang kepada Allah Bajari semua yang Allah inginkan Sampai pada saat pulang kita tahu Pada saat pulang kita pulang dalam keadaan baik Pada saat pulang kita tenang Karena tidak tahu Allah pengasih mau Setelah tidak menghadapi kematian Takut ya? Takut ya? Itu ada yang nilai biasanya Tapi sudah nyongkoro Ada di Sakara Tumon, sakit gak? Tidak salah Ada di Sakara Tumon, halo, halo Tidak ada Kecuali memang dia disisai keumumnya, enggak Sakitnya sekarang Tumon Benerah, dari sendiri Di kumpulan Ustaz Kita ingin kan kuburnya lapangan itu Tidak ada doanya lapangan kuburnya Itu ada cerita, cerita Ustaz Dari doa itu, Ustaz memberi semangkarnya Kuburan yang laga Hati-hati Di kuburan yang disumpir Emang orang mengatak itu usik-usik kan? Emang kita bergerak itu disitu? Enggak kan? Tahu gak, di kuburan yang enak Emang kita bernapas itu Itu kan cerita Ustaz Kuburan itu Kuburan itu Sempit Kuburan itu sesak Enak Dan kuburan itu bukan hanya sempit Bukan hanya enak Tapi juga gelap Tahu gak Nanti itu di kuburan Koe Kita semua serem Mendengarkan gambaran itu Kuburan itu bukan disitu Di alam barisan Beda kondisinya Kenapa? Kementerian apalagi kalau Bapak Ibu sudah sore Kesalahan Ibu Bapak Membuat anak-anak juga jadi sore-soreha Terus antara anak-anak ibu Bapak semua berdoa Ya Allah Ya Allah ampun Dosa kedua orang tua Kamu sudah Sudah tanpa isap Karena itu Miliki anak sebanyak-banyaknya Ya Di keluar dari program keluarga berencana Kalau anak dua Ngedo'a Dua-duanya tidak dijawab Beres Tapi kalau anak dua belas Lima tidak dijawab Masih ada kunjung yang dijawa ya Ini banyak-banyak sedikit Kalau urusannya dengan doa Banyak Ini anak satu Anak Bapak Satu Satu terus panjang umurnya Sampai 90 tahunan Dia urus hanya satu anaknya Kira-kira kesal dengan urus Bapaknya Kesal Terusnya terus Bapak Pasti Bapak mengukuran ya Karena tidak berani Tidak takut urus anak banyak kan gitu Anaknya satu Anak Bapak manja Kira-kira Dia akan jadi Bapak pika sebelen Kita sebelen pasti Ya kan Pasti pika sebelen Bapak pika sebelen Diurus oleh satu anak saja Terus anak-anaknya Mambil perawat Supaya mudah kan gitu Kira-kira kita tersinggung Dilawat oleh anak kita Oleh perawat Tersinggung Dulu kamu waktu kecil Gak pakai perawat Saya merawat kamu Sekarang kamu pakai perawat Kira-kira dulu waktu kecil Macem-macem Di pangku Kira-kira-kira Dan peluang anak kita Dapat neraka besar gak? Besar Peluang anak kita Kesal besar gak? Besar Dan ketika kita meninggal Anak kita mendoakan kita Ke bersyukur Akhirnya si Bapak pahit Alhamdulillah Mungkin gitu bahasanya kan Hati-hati Hati-hati Sering lupa Saya nikah sangat muda Pak Tahun 83 Saya akan nikah Sangat muda Dan harapan saya punya anak Banyak 20 Tidak usah Banyak Sering melahirkan Dua kali Kembal 10 Kembal 10 kan bedes Dan nyelitik Sakitnya melahirkan itu Satu-duanya Itu dari gadis melahirkan Itu sakit Yang kedua masih sakit Tidak ada sakit Yang ke sembilan Mungkin semuanya Dibaku Lahir Mungkin yang ke dua belas Mungkin yang ke dua belas Lahir lagi Masih Mungkin Mungkin Lahirkan tidak lebih sakit Daripada digital Selamat? Bener? Disuntuk Sakit yang disunatkan Sakit yang dilahirkan Disunatkan Bapak Sob Bapak Taras Badan disunatkan Alih Alih Ibu Mbak ada yang Bukti Bapak 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 Ini Bapak 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 Khusus Boleh gak Sih Boleh gak Kenapa? Titipan Titipan Tapi Saya melihat Di sebelah sana Dari sekedar titipan Istri saya pernah berjuang Mempertaruhkan nyawa Melahirkan Untuk Melahirkan anaknya Membaliakan saya Suaminya Dia mempertaruhkan nyawa Untuk kelahiran Anaknya Menyelamatkan Anak di sore Dia mempertaruhkan nyawa Berjuang Siap Berjuang Mempertaruhkan nyawa Tidak Lagi-lagi Tidak Lagi-lagi Tidak Lagi-lagi Lagi-lagi Tidak Lagi-lagi Menyakiti hati Istrinya Karena Seorang wanita Pernah Menjadi Ujahidah Pernah Mempertaruhkan nyawa Istri Untuk kelahiran Untuk kelahiran Tapi kan wajar Wajar Manusia Coba Anaknya Melahirkan Dari orang yang sangat kecil Harus lahir anak yang sangat besar Dua kelas tengah lah Atau yang kecilnya satu kelas tengah lah Lahir prematur Wah tetap Mempertaruhkan nyawa Apa yang pernah lihat istri melahirkan waktu itu, disaksikan? Atau nunggu diwan? Itu yang luar biasa. Pernah lihat wajahnya pada saat melahirkan? Detik-detik sesudah melahirkan? Ya bener. Itu nasihat bapak saya. Kalau kamu pernah melihat istri kamu paling cantik, apa? 5 menit pas, bro, melahirkan. Tata wajahnya. Berkaya, dia sepakat. Tulis kisah. Saya yakin dia tidak akan melihat istrinya, karena dia pernah melihat suasana perjuangan itu. Banyak sekali dokter yang luar biasa. Bapak di luar aja, Pak. Kenapa pahajikanmu? Dia juga di luar. Padahal, Bapak sih saksikan. Susah untuk perjuangan seorang istri. Pasti saksikan, seperti kelahiran saya, saya anak kesembilan, dari ibu saya. Saya anak kesembilan dari setelah pesaudara. Kacau ibu saya, aduh, kalau kelahirnya gampang, misalnya. Mami yang ikuti Mami baru naik, kaki satu keranjang persalinan, ibu dia udah kena inan-inan. Ah, dasar kemenangkasan. Udah kemenangkasan. Jadi saya lahirnya sangat mudah waktu itu. Tapi sangat mudah bukan berarti mudah, tetap mempertaruhkan nyawa. Karena 9 bulan menunggu kelahiran itu bukan sesuatu yang mudah, stres. sepanjang 9 bulan anda nggak rasa takut meninggal. Menunggukannya. Al saya yang meninggal atau anak saya yang meninggal. Itu ada pertanyaan. Laki-laki bisa nggak selama 9 bulan diberi presion? Seperti itu di sana. 9 bulan naik maut. 9 bulan naik maut. 9 bulan naik. And then 9 bulan lagi mau meninggal. Siap. Ibu-ibu semua sakit. Karena itu jangan pernah katakan wanita lemah. Wanita itu kuat. Wah. Sangat kuat. Mentalnya sangat kuat. Penghuni rumah sakit ciba, mayoritas wakil-laki. Dan semua laki-laki korban luar kita. Yang pertama, mari kita bangun ke ikhlasan. Supaya nanti ikhlas kita menjemput hadirnya. Iji lahir. Yang kedua, Kutubul ilmah bin al-mahdi bin al-lahdi. Cari ilmu terus. Setiap hari. Setiap hari. Jangan ada satu hari tanpa ilmu. Ada linsung yang teman kita kirimkan buka. Kira-kira berkenan terus kira-kira tidak. Dia bilang. Cari. Cari terus. Supaya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan. Mencari ilmu. . Barang siapa keluar dari rumahnya, membuka laptopnya, membuka handphonenya untuk mencari ilmu. Meninggal. . Maka dia meninggal dalam keadaan syahir. Luar biasa. Jadi ini alih surga semua. Saya tidak yakin. Banyak masalah. Tapi saya hafi. Masa surga dia. Mau cari ilmu, sholat. Udah mau baik sama orang. Adalah baik-baik lah. Kalau itu kayak senyum-senyumnya. Baik sama anak. Baik sokrengan. Itu sudah luar biasa. Nanti anak-anak akan ilmu. Akan. Bapak. Anak perempuan. Bu. Akan buruk. Luar biasa. Sudah. Akan dia sanggup. Iya. Jangan. 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 Terus. Jangan. 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 Buy fromya tanah dari rumah tangga, ya. Kalau tidak di rumah tangga, udah aman sore yang pisah-pisah. Supaya apa? Allah masuk surganya besar. Berat itu. Nah. Cari itu. Hari ini lebih baik dari kemarin dari kata kemarin kita cari ilmu. Hari ini lebih baik dari kemarin dari kata kemarin kita ibadat. Kita punya ilmu. Kita terbentuk oleh ilmu dan ibadat kita. Kemudian yang ketiga, namun oleh kita. Pemerintian, musuh utama kita adalah syetan. Adowo Ubir, syetan kemusuh paling nyata. Jadi kalau ada umat Islam, sekolah hanya ranking 11, sementara mereka yang bukan Islam ranking 1, saya tidak bangga. Saya kagum enggak ke Jerman yang bersih. Enggak. Saya kagum enggak ke Jepang yang bersih. Enggak. Saya kagum enggak ke New Zealand yang bersih. Enggak. Yang wajah itu desekan juga ikutan membersih itu supaya orang, supaya negeri itu jadi negeri dakwah. Tuh melihat negara yang bukan Islam bahkan bersih. Malah ada bahasa mereka lebih Islami dari kita umat Islami. Enggak. Mereka didukung syetan untuk membangun-membangun suasana nyaman negeri. Ini negara-negara Amerika sisa. Kalau lontor, kenapa? Digoda oleh syetan untuk malas. Tetap syetan. Ini aja. Pak, kemarin Jumatang, ya. Tadi Jumatang. Sebelum hokin naik minyak, ngantuk enggak? Enggak lah. Tidur. Eh, gimana? Eh, apa kabar? Sehat gak? Saya sehat gak? Enak loh. Pas wokin nyebut, Assalamualaikum warahmatullah, mulai. 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 Terus azar. Pas azarnya mendayu-dayu. Mulai. Terus waktu hutbah, mulai. Tidur. Tidur. Tidur paling lima itu satu waktu 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 waktu. Padahal Jumat itu tidak sah kalau kita tidur. Tidak sah, harus jual. Selama ini gimana? Ya sudah. Mudah-mudahan Allah memanggul. Sudah beri salat Jumat, jadinya salam walaikum. Jadinya salatnya keluar. Ayat, dalam bahasa Sunda, lu lugu. Gak tahu dalam bahasa Jawa. Lu lugu. Pulang aja. Terus, karak. Pulang. Kenapa kasih itu kan? Semuanya kesana. Oh, lupa ya. Malum bangun tidur. Ada gak yang itu? Tidak ada. Semua yang bangun tidur setelah Jumat-Jumat seder. Ya, artinya memang gitu budaya sihatan. Artinya, sihatan ada gak? Ada. Menggabung gak? Menggabung. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam penuh. Sihatan berpikir maksimal untuk menyesatkan kita. Dan cari cara. Ibu, lebih gampang senyum ke pekan sayur, lebih gampang senyum ke suami. Itu aja. Kenapa lebih mulia ke pekan sayur? Karena gak ada pahalanya. Kenapa ke suami susah? Karena ada pahalanya. Jadi, pastikan kita bersadar terus kepada Allah, berlindung terus kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari godaan sihatan. Bahkan mimpi pun di godaan sihatan. Istri saya namanya A. Pas itu saya ibu, nyebut wanita lain yang namanya C. Mesra lagi. Ketika disebut itu, istri saya gak dengar. Saya nyebut wanita lain yang mesra dalam ego saya. Kira-kira rumah tangga jadi acak-acakan gak? Acak-acakan. Padahal belum tentu ego saya itu dengan sebenarnya. Bahwa saya selingkuh, ya kan? Belum tentu. Pernah itu saya ngalamin. Istri saya pahin nanya bahwa itu siapa? Tau. Bagaimana? Menimu surah ke ribu talian. Terus umum yang marah itu. Enggalah. Normal, senang malah. Seribunya dimimpin. Insya Allah akan dudukin putaran. Dudukin ibu setibu. Lumayanlah ya. Menimu biasanya, menimu asam ini. Menimu asam ini. Menimu asam ini, menimu asam ini. Menimu asam ini. Menimu asam ini. Teruslah. Mimpi normal. Dan dia situlah menjadi berpik. Daripada bapak. Mimpinya aman. Aman, sayang. Wah itu dirapak juga. Kalau impinya masih susi, anak-anak. Ini normal. Jadi saya kan memanfaatkan implosifu kepada kita. Pernah implosifu dapat ikan mas? Terus diceritakan, pernah? Terus tidak mengingat, saya tahu bahwa Tuhan, orang-orang yang biologi mas, ya, kode lo mas pun, kata temennya, menang duit, ya, gitu. Tuh rafa, itu mimpi. Maka ada yang menanya sama saya, Ustadz, saya mimpi dikejar ular, Ustadz. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Saya mimpi dikejar ular, seberapa sekali Ustadz. Itu maksudnya apa? Maksudnya, artinya apa itu Ustadz? Itu artinya ibu tidurnya. Ustadz. Tuh rafa, apalagi ya, artinya tidur nyenyak. Enggak, enggak, sebetulnya kalau tidak tidur, enggak akan mimpi. Itu membayang. Saya akan memanfaatkan tidur saja untuk umur kita. Seperti ini, kalau hari Senin ini, kita mendapatkan lima uraan sesat, dan kita tidak menang, saya akan menang dua. Lumayan. Besok serasa ada lima budaya setan, kita menang dua, setan menang tiga, lumayan masih ada menang. Hari Rabu ada budaya setan lima, kita menang empat, satu setan menang. Hebat. Dan usahakan kita menjadi pemenang dari setiap pelatihan kita melawan budaya setan. Yang nanti pada saat akhir hayat, kita tidak berdaya, setan datang memboda kita. Karena kita sudah biasa menang, insya Allah, setan pun akan mudah kita kalahkan. Ada budaya setan di akhir hayat? Banyakmu. Biasanya saya bikin ini, ini ceritanya dulu tahun 85 ya. Ayah Anda tersinta pulang. Jadi Aisyum, insya Allah. Baik sekali, dia ulama besar, santun-santun. Sering juga melengok ibunya di nasi. Dan kebetulan tahun itu 85 ada kecara, karena sangat senang. saya pilih-pilih sebuah masa. Saya dan keberkali. Saya juga beberapa kecara, Pembeli di dalam kegiatan dan kegiatan. Saya terlihat di dalam kegiatan dan ayah. Saya dan bagi semua data, saya dan keras. Saya ikuti kegiatan dan status. dari tempat kusimba itu sampai ke Hasan Saddiqin tanpa ambulans pakai mobil bak dan kepalanya dibantari oleh kandisahat itu. Bahwa saya mikir, kebetulan anak saya masih sadar dan membawa beliau ke Hasan Saddiqin. Teres di situ yang dilakukan, tindakan pertama yang dilakukan, dodah kepala, buka kepala. Teres. Dan terus omak, semua sudah pas. Kamu gak akan terus lu. Luar biasa malu yang namanya gua mau. Karena satu-satunya di rumah, kami ada pengajian. Itu pengajian sudah dari setiap tahun 71. Sudah 50 tahun kelihatan sekarang. Itu pengajian rumah pertama, dari situ ada pengajian rumah yang lain. Saat itu nenek saya atau ibunya, bapak, datang dari nasib. Dan pada jam itu, pada jam ayah misalkan, jam itu nenek saya teriak kepada Allah, Ya Allah dihampura umak mungkin, bahasanya saya maafkan mungkin, Ya Allah. Sampai dia juga teriak, ya dengan sekoma dihampura sudah, ya saya maafkan kamu. Menit itu dia ucapkan karena saya maafkan kamu, menit yang sama, bapak mengembuskan nafas terakhir. Setelah saya di rumah sakit, menunggu ya, mencatat. Jawab sekian. Yang di pengajian juga ada, rupanya ada yang mencatat juga dan memberitahu saya. Jawab sekian. Persis, ibunya memaafkan. Persis, persis alkoma. Alkoma itu ada di surga. Tapi karena lupa memberikan roti kepada ibunya, dia datang ke rumahnya. Di atas rumahnya, ibunya. Terus roti itu disemunyikan di belakang. Di hadapan ibunya, ibunya melihat. Terlihat tercium bahwa roti. Ibunya seburuk ingin roti. Tapi alkoma tidak memberinya. Karena istrinya sedang sangat ingin roti. Dan roti itu sangat sedikit. Dan istrinya sedang sangat ingin, Entah-entah sakit tangan, entah hidup, walau-walau. Karena jelas ibunya tersih. Dan alkoma susah meninggalkan. Sampai Rasulullah, ya sudah saya akan bakar. Alkoma suka jelas meninggalkan. Lalu ibunya hilang. Saya maafkan alkoma. Karena dulu saya sakit hati. Alkoma borok. Tidak menawarkan tutup pesan. Sakit hati. Karena roti aja. Karena itu jadi ibu jangan pernah sakit hati. Seperti anak habis juga semua. Lepas ibu saya menyusahkan, Saya menyusahkan kalimat itu. Dan dia menyusahkan kalimat. Terus di situ ada selama satu. Dengan air mata. Dan menyusahkan kalimat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada jualan saya. Ada. Di hati nenek saya mungkin. Untuk tidak menyusahkan itu tetap. Tapi akhirnya menyusahkan itu. Saya tidak nanya kepada nenek saya. Dari situ saya punya kebiasaan yang cukup baik. Waktu itu saya mesti. Menuju ke Masa Pulida. Setiap sore saya datang ke asal-sandikin. Dengan membawa poik kala ikpong wad. Di sini asli ikpong wad. Bukan ragina. Saya membawa ikpong wad ke mana? Ke asal-sandikin. Untuk saya jajakan. Mereka yang menunggu pasien waktu itu. Kan lorong-lorongnya tidak seperti sekarang. Masih seperti itu. Ada di sini yang belum bisa kawali. Beli. Karena saya merasakan. Betapa tetih capeknya kita menunggu pasien. Kawali beli. Sampai di ICU keluar. Keluar tanya Bapak Anu. Aduh enggak ada yang ngacu. Akhirnya saya masuk. Saya. Oh silahkan masuk. Masuk deh. Saya bukan adik. Ya sudah masuk. Dokternya menjelaskan. Ini sudah harus dicabut. Alat ini. Aku sudah usah. Simak ada yang seorang yang mohon. Dalat tangannya sudah. Izin dicabut alat. Saya neger. Padahal saya tidak cita-siapa. Tandakan ada pikiran saya. Kalau memang harus meninggal. Meninggal. Kalau memang harus meninggal. Saya tanda tanya. Sudah. Sudah. Aduh. Kaget. Saya klub dari kiri dan dari kanan. Orang teman saya. Saya dan tempat saya. Kami usahkan. Kalian katakan. Lailah illallah. Lailah illallah. Terus. Lailah illallah. Terus. Lailah illallah. Terus. 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 Sampai. Sampai. Indikator jantungnya. Tinggi. Monitoring. Tadinya. Tidak. 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 Terus. 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 Terus datang lagi. Normal. Angkanya juga. Angka antara tetapnya juga dari. Terus turun. Sepuluh. Lima. 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 Terus naik, naik sampai 90, setelah 90 saya bisa keluar. Saya cepat lari, itu kan bukan keluarga saya. Oh, nggak milih saya nanti kan. Saya cepat lari, enggak. Saya pun tidak berani datang lagi ke san-san itu. Setelah tiga hari, kemudian lihat ini poin-poin yang udah dikatin, buku-buku yang dibeli. Jadi ini lagi. Pas ke KSI, nanya ke susah-susah si bapak itu masih ada. Oh, udah gitu uang harus 10 A. 10 A ruangan laki-laki dah. Saya pergi ke situ. Tuhan itu tuh. Ustaz aset, teman-teman saya enggak lalu, Ustaz juga. Si bapak. Dia diponggel, lihat dia natap terus ke kita. Aduh, kabur, kabur. Jangan, kita datang ya. Kita menang maaf, mungkin kan dia sembuhan. Artinya mau baik. Kami datang ibu. Dia nyalaminya masih natap. Kenapa bapak melihatnya seperti itu, pakai bahasa Sundat. Lihat, saya pernah melihat kalian di mana. Kamu pernah ketemu, saya melihat bapaknya. Kami melihat bapak. Sorry, kenapa bapak? Ada, ah. Dan ini dia ngomong. Ah, waktu itu saya ketakutan, betul. Ini kerja. Saya takut, betul. Bahasa Sundat. Saya ketakutan, betul. Tiba-tiba ada dua orang pemuda. Itu kalian ya? Enggak, enggak. Itu milik kalian. Semua yang menakutkan itu, semua pergi setelah kalian datang ke situ. Rupanya kalimat La'ilahi Lohmatu paling ditakut disiakan. Dan betul kata hadis, kalimat La'ilahi Lohmatu paling ditakut disiakan. Ini kalau kemana-mana pun, gimana aja La'ilahi Lohmatu. Menjelang dilut, nanti terus, Bikok Omaya Muhammad, La'ilahi Lohmatu. La'ilahi Lohmatu. Sampai rup, sampai rup. Mudah-mudahan kalau tidak bangun lagi, berarti meninggal lewat badan. Bikir, kan? Ada. Nah, akhirnya saya tatap-tatapan sama teman saya itu benar-benar tadi. Ada gulaan setan di air-air. Bisa jadi kita dimurtarkan oleh syetan sebelum itu togak ditutupi? Bisa saja. Dan kita tidak sempat berusaha. Masya Allah. Hadirin. Karena itu, lawan terus gulaan setan. Seperti gulaan setan yang melarang anda menikah. Nikah, nikah. Ngomong, takut ini, takut itu. Itu gulaan setan. Gulaan, gulaan. Gulaan, gulaan. Gulaan, gulaan. Jangan ikut, duran setan. Nikah itu tanya semua, ada nggak yang nikah dengan rencana masa depan. Gak ada semuanya nekat, kan? Nekat. Kami semua nikah kalau tidak, kami masih cilutut. Masih bodoh kita ya. Udah, nekat lagi gimana nanti. Bukan nanti gimana, udah. Itu urusan-urusan ibadah. Itu urusan Allah Allah yang harus. Seperti itu. Habis, duran setan. Jadilah pemenang. Sampai pada saat kita di akhir hayat nanti. kita menjadi pemenang saat kita digoda habis oleh kita miliki ilmu supaya Israel datang kepada kita memuliakan kita pada saat mencabut nyawa kita, karena kita mulia oleh ilmu bangun terus keikhlasan insya Allah keikhlasan kita akan membuat kita tenderang ketika kita menjemput kehadilan Israel dan supaya betul-betul kita mendapatkan doa dari banyak orang, miliki kemampuan Allah level satu, jangan level tiga level tertinggi kalau tidak, ya level dua kalau tidak, level tertinggi jangan sampai tidak untuk bisa kita terus bangun jangan sampai kita berhenti terus beristirahat berakhir dan ternyata istirahat berakhir yang paling susah dan paling besar nilainya ketika suami memberikan bahasa yang baik untuk istrinya mongrel terus sama istri karena pada saat suami mongrel terus sama istri ketika suami meninggal istri akan memiliki logika suami dia akan mampu menghadapi hidupnya sebaik-baiknya karena sudah diberkali oleh suaminya logika yang baik kadang-kadang memang kita kehabisan judul tapi bisa juga tata di Cina itu silatulah yang terbesar dengan bagian punya kalau memang tidak mau yang jelas sayang saja kalau kesempatan kita tidak kita langkatkan makanya itu karena dari beramal sore dari usaha khusus dari usaha khusus sampai haji semua khusus dilakukan itu nilainya dari 50% setelah permakanan 50% ada di sini bukan tidak ada banyak menunggah saya pengen begini kalau setahun pengen nyawa istana negara bahwa hajatan pesta saya jangan mau itu itu ada yang saya bisa sampeikan pada kesempatan saat ini melangkah atau berjalan dari rasa khawatir saya pada diri saya sendiri karena saya takut meninggal keadaan yang tidak baik saya merasa jinggu juga saya itu dihadir dengan fasilitas memori 5-12 kilobytes kalau anda generasi 5-12 gigabyte lebih bagus dari saya sekarang ini anak-anak kecil terhadir jauh terhadir dengan memori 12 terapai itu luar biasa aplikasinya banyak dia jadi benar bahasa inggris cucu saya bilang apa-apa aku bisa bahasa inggris mana itu bahasa inggris ya iya apa anda itu bahagianya itu bahagian sekarang saya itu jadi saya generasi 5-12 kilobytes merasa ibu saya tidak ada apa-apa saya mendengar ustaz adi dayat mahas saya mendengar ustaz dayat kuryat oh luar biasa mendengar ustaz abu somar luar biasa akhirnya saya semakin merasa jing semakin merasa takut menghadapi kematian ya oh akan benarkah kematian saya ditele kemudian saya itu netir yang benar itu netir yang enggak profesional netir kalau saya baru belajar netir satu minggu sudah diizinkan belum bisa jalan luar pokokan netir belum saya baru belajar islam 152 kilom kira-kira sudah pantas saya mendapatkan sumbang tersebut karena itu kemudian kita berkesempatan mendapatkan ilmu di generasi digital sekarang ini berlampang tapi tetap berhasil buku kur'an bisa melalui handphone bisa kalau bisa tetap bawa kur'annya ikhmus abjah jangan handphone saya sudah mulai mendelet aplikasi kur'an dari handphone saya lima tahun yang lalu kenapa karena saya pengen baca supaya gak dibawa ke jambang kalau diadaptasi kur'an pus kebunji terus kebuka di jaman aduh rasanya gak apa-apa sih hanya gak sopan aja bawa kur'an disitu kalau bawa kur'annya besar jadi itu saja tidak ada yang kita nyakannya tidak ada alhamdulillah terima kasih saya mau nanyakan yang dibahas tadi terutama dengan kalimah toibah Muhammad Rasulullah bagaimana secara ya karena kita kan belum mengalami yang namanya sakratur maut tapi kebanyakan kan itu dibimbing ya oleh kita atau ditalkinkan apa memang yang ditalkinkan oleh kita itu bisa mengikuti karena karena selama hidupnya dia kan katakanlah tidak tahu yang namanya kalimat waibah itu atau tidak diamalkan atau tidak dijikirkan apakah akan karkir kita itu akan masuk ke orang yang sedang sakratur maut karena waktu sakratur maut itu semua paca indera itu akan dikunci katanya cuma hati saja yang tidak dikunci mungkin itu saja pertanyaan dari kami mohon maaf dikunci dari topik pelajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi tahun berapa itu 83 di sekitar kampus ada preman ini bukan mahasiswa 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 itu 83 kami semua kesel benar ini preman tetap duduk disitu kesel ngobrol sama dia malah diminta ingin malah sepertinya dosanya wajahnya jauh dari air ujuh satu sore saya pergi ke istiqomah bersorang asal setelah sesudah ujuh naik isit bapak saya datang berupanya dia juga sedang dalam perjalanan karena dengan jamaah yang lain beliau jadi imam di sebelum sholat sudah berputuk memang tetap tidak bersih saya menunggu itu wah sholat sholat mau jadi di tahan dosa sholat saya sholat beres 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 ketiga dia meninggal si preman itu meninggal dalam sholat sekarang kasar matanya harus mohon kimau kami saja harus mohon kimau kasih kami sama susu susu dia preman itu masih surga susu meninggal di dalam perjalanan di dalam perjalanan di dalam perjalanan di muslim itu masuk su dia itu sholat beres beres saya tetap harus berjuangan nah si preman ini pak ini gak beres parat di duyung banyak parat saya nanya sama bapak saya pulang sama itu pati kok semua mati kan preman dia kok bisa semua mati apa bahasa pun bahwa ada satu amal perbuatan yang sangat mencintai dan itu yang membuat dia kekini saya tanya kan emang perbuatan apa itu untuk kamu lakukan jutaan kebaikan salah satu jadi cintai Allah membuat probabilitas yang banyak seperti itu jadi ketika Allah mengizinkan dia mendapatkan dosenu cuma kita teralkinkan bisa saja dia mengucapkan bisa tidak yang jelas ketika kita mengucapkan lain-lain Allah kan kalau nanti meninggal dia meninggal dia akan ditalkinkan oleh istrin sepertinya kalau dia sepertinya kalau dia sepertinya 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 ilai Allah ilai Allah pada saat kita mengucapkan lain-lain Allah yang bersantukan sedang-dangan seperti bapak tadi yang di rumah sakit tadi sudah tidak boleh banyak hal seserai dengan hobinya kalau hobinya selinggung mungkin juga boleh cantik dengan usara yang aneh-aneh mungkin mabuk kondisi kita saat itu mabuk karena godaan-godaan yang luar biasa itu diantaranya karena mabuk itu datang seorang pemuda mengusatkan kalimat lain apa yang terjadi bukan dia skinsah tapi godaannya pergi ketika godaan pergi kita bisa nang ketika tenang keadaan muda mengusatkan apapun itu itu maksudnya jadi kalau dilogikakan meskipun mungkin tidak begitu tapi pikiran saya seperti dilogikakan seperti baiklah Allah menurut halisnya saya akan takut terus yang bersantukkan kalau saya tanpa pergi dia akan tenang kalau sangat tenang dia akan mudah mengusatkan apapun setiap orang yang pika sebenarnya tetap sesudah tetap tengan saja nah ini terlakin ada lagi yes tidak betul yang susah bukan menjelaskan tentang al-islam yang susah tapi bertanya tentang islam makanya orang bertanya kalau saya di kampus masih kuliah orang yang anak siswa yang bertanya pasti masih siswa yang pintar dan di telefon di sini tapi bukan di sini di telefon ya bukan di ditunggu pusat itu mungkin jangan saya ajakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari pertemuan kita saat ini dan kita berpeluang mendapatkan Yusuf Allah tidak juga yang sebenar kita akan diikahkan oleh Allah mending dikawin dengan mending dikawin dengan orang mending dikawin ujin sehingga ujin masuk kalau juga lain mending kita kami tidak mungkin kawin sama jin arti jin itu artinya tidak terlihat arti kata jin tidak terlihat punya mungkin mudah jodoh baik sudah punya keturunan kamu dua kali jalan lagi 12 maksudnya insya Allah akan dibahati akan tahu dan terperasat mempunyai Anda Anda menjadi telahkan untuk kita semua dan setelah ada majalah yang memulis pasangan terbaik abad ini nama anda ada di masalah itu juga nama saya itu ini kita mengajak kepada kita kita Allah 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 saat ini kami untuk menggugah hati kami masing-masing untuk mengenali Allah karena kami ingin kami ingin ya Allah menikmati betapa indah hidup cinta terpadamu ya Allah mimpi kami tuntun kami jangan kubiarkan kami kesesat di waktu selingan bahwa kami ya Allah keluar kita dengan kubiarkan kami tetap berdiri dengan keraguan dalam menentukan keputusan benar ya Allah kami menghadapi keputusan yang sangat terat saat ini tidak benar tidak terjadi pandemi segera hilangkan pandemi dari negeri kami tercinta seandainya ada orang yang member niat jahat menyebarkan virus ini kembalikan virus ini kepada pembuat dia seandainya memang ini atas izin menyebar ya Allah ambil virus ini menjadikan apa yang pernah kami alami sepanjang dua tahun ini sesuatu yang besar dan bermanfaat ya Allah kami berserah terdangu sepenuhnya anugerahkan bagi kami keikhlasan sehingga kami ikhlas pulang ke Iban anugerahkan bagi kami ilmu sehingga malaikat hijrah ilmu menjemput kami dengan menghormati kami karena kami berhebat dan diberikan kepada kami kemampuan untuk melawan buddha syaitan lindungi kami ya Allah untuk buddha syaitan dunia ini saat syaitan tertumor nanti dan setiap hari saat kami menambil keputusan silakan apa yang kami lakukan itu kami lakukan di resmangan kau berhasil setiap kau ubatkan kami ya Allah kuafatkan kami dalam khusus muhat iman selamat kami di barizahmu dengan keteraman kasih sayangmu dan pada hari kebangkitan hati Allah bangkitan kami dengan itu untuk kau bawa kami surga kami berhasil semuanya pada Allah kabul kandua kami itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan bermakta mudah-mudahan awal lintur kepada kita mudah-mudahan keluarga ini bapak semua mendidik keluarga yang betul disiapkan awal rumah sudah dan saudara kita sakit segera disembuka yang sudah pulang ditentramkan di barizahnya yang belum berpasangan atau sudah tidak berpasangan segera berpasangan agar kepadanya menjadi sempurna dan waktu itu kita sepanjang ayat sampai akhir-akhir saya cuma maaf aku lukul rata 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 semoga kita bisa menamalkan Dalam kehidupan sehari-hari Bapak-Ibu yang saya amati Mari kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Dari kata panitia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak sebentar Mau persiapan untuk besok ya Humpung masih ada yang dijun Ibu